Halo English learners, welcome back to my video of course with me Tiara. Di video kali ini aku bakal ajak kalian untuk membahas tentang in on at pada waktu. In my first video, aku pernah bahas tentang in on at tapi digunakan untuk menunjukkan tempat. Nah, kali ini aku bakal bahas lagi nih tentang in on at tapi in on at ini digunakan untuk menunjukkan waktu. Contohnya nih ketika kalian ditanya, where were you born? Dimana kamu lahir? Kalian gunakan at, in, atau on. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang itu. So, check this video. Yang pertama itu in. In biasanya digunakan untuk menunjukkan waktu yang periodenya sangat lama. Contohnya abad tahun atau bulan. Misalnya, example, I was born in September. Saya lahir di bulan September. Atau contoh lain, it will rain in September. Ini akan hujan pada bulan September. The next is on. On biasanya digunakan dalam waktu untuk menunjukkan hari atau tanggal. Contohnya, I was born on Monday. Saya lahir di hari Senin. Atau contoh lain, I have a free time on Sunday. Saya punya waktu luang di hari Minggu. Nah, yang paling terakhir ini, yang paling sering kita dengar setiap hari. Apa itu? At. At biasanya digunakan dalam menunjukkan waktu pada jam. Contohnya, kalau kita mau ketemuan nih sama teman-teman kita, biasanya kita bilang itu pakai at. We will meet at 7 o'clock a.m. Kita akan bertemu pada jam 7 pagi. Atau contoh lain, the lesson will start at 8 o'clock. Pelajarannya akan mulai pada jam 8 tepat. Nah, kalau kita bayangkan in on at pada bentuk segitiga, semakin ke atas, itu semakin runcing. Nah, jadi posisi in terletak di paling bawah. In, setelah in ada on, dan setelah on ada at. Dan yang terakhir, di dalam in biasanya kita menggunakan bulan, tahun, atau abad. Bentuknya masih sangat umum. Jadi kesimpulannya, in on at dalam waktu, untuk in biasanya kita gunakan untuk menunjukkan tahun, abad, atau bulan. Sedangkan untuk on, biasanya kita gunakan untuk menunjukkan hari atau tanggal. Nah, yang terakhir untuk at biasanya kita gunakan khusus untuk menunjukkan jam. Nah, itu tadi penjelasan mengenai in on at yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Jadi, sekarang kalian pahamkan penggunaan in on at pada waktu, jangan sampai salah lagi ya. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching, and siatata!